Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah Fristekanoma udah sampai rumah punya selamat bisa ketemu keluarga ketemu orang tua walaupun agak kendala macet macet karena mobilnya Hai trobel enggak apa-apa yang penting wis tekanoma ya kan besok ketemu orang tua tinggal nanti nunggu jadwal berangkatan teman-teman Hai maturun pun selalu mengikuti channel ku yang bantu support terus siaran yang selalu aktif selalu bantu support ngasih like semoga berkah semoga setiap konten ku ada manfaatnya buat teman-teman gue koncok-koncok KB yo koncok-koncok KB buat teman-teman semua tak kombinasikan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa monu teman-teman karena aku ini orang Jawa monu gimana hari ini temen-temen Aduh aku ceritanya mau makan ini lapar lindu dengan masahan mamaku buku boku buku gimana hari ini temen-temen infonya kondisi jagoan-jagoanmu gimana Hai semoga makin membaik ya intinya semakin membaik sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan bisa lomba bisa eh apa namanya bisa cepet solot lah wis menunggui dong aku doa ku buat teman-teman semua ini ada pertanyaan dari teman kita jadi ceritanya dia udah merawat burung dengan perawatan mandi jemur ya cuma jangkriknya kok fantastis temen-temen sampai 50 ekor susah hijau ini dalam satu kali pemberian atau pagi dan sore jadi pagi 25 sore 25 atau pagi 50 sore 50 nya agak-agak-agak bingung aku karena pertanyaannya keterangannya kurang lengkap ya temen-temen pertanyaannya Hai pertanyaannya kurang lengkap jelas nih dimasain apa ini temen-temen ayam jago kudi sembeleh nangbok ku mergo meriang eh jangan mergo meriang jadi dipotong jago kuis misalnya popolah dengan jago nedewe jadi agak lain nih temen-temen 50 ekor itu beneran soalnya pertanyaannya Om susah hijau ku dirawat ngikutin rawatan Om Rio itu udah sebulan tapi jangkrik ini 50 ekor nih aku agak-agak bener nggak 50 ekor gitu loh soalnya jarang sih temen-temen kalau sebulan itu terus makanya 50 ekor ini ada indikasi burungnya itu kayaknya cacingan temen-temen cacingan coba di klikan obat cacing ya dan juga sekarang dijemur kenceng terus bunyi krek 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 kayak gitu jemur kenceng bunyi krek 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 gini temen-temen intinya gini cucai jemu bunyi krek 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 itu sebenarnya itu ada fase istilahnya kayak stres ya kayak stres jadi jadi kondisi tubuhnya itu enggak kuat kayak gitu loh kondisi tubuhnya enggak kuat karena jemur dari panas dari luar dan panas dari yang didapat dari extra fooding opomeneh tambahin kamu mandi temen-temen jadi burung itu memang enggak semua itu sama kondisi daya tahan ikan beda-beda nggak semua itu sama kalau temen-temen bingung dengan burung muncul aja yang bunyi krek 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 ambil melepar krek 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 gitu dideketin menjadi itu sampahkan solusinya cuma satu sampahkan daripada muat jemur kasih rewarding gantung ngablak jemur karena gini kalau enggak muda kurang paham ataupun kurang mengerti kondisi dengan kondisi seperti itu burung biasanya satu sembuh krek 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 dianggembung melep wes mending sampahkan nggak usah dimandikan gantung aja dia belak itu kalau untuk buah lebih bagus memang pakainya yaitu buah pepaya yang mengandung vitamin C ataupun kadar air tinggi seperti itu atau kalau temen-temen lebih pengen muda itu beli antioksidan vitamin antioksidan yang uv-nya tinggi karena ada ui itu lho sejumpahnya 500 miligram UI atau 1500 miligram UI itu beli yang tinggi tapi aku aku lupa judulnya teh judulnya jeneng-jeneng apa yuk nanti tak inilah tak apa pos di kolom komunitas temen-temen jadi biar temen-temen semua tahu aku enggak enggak tak rahasiain masyarakat aku lupa nanti kalau apa yuk kalau enggak sesuai ataupun enggak cocokan repot sebenarnya gini pakai antioksidan apapun itu itu bagus karena atau antioksidan ini efek terburuknya itu burung hanya eh kotorannya itu agak ke kukul kemerah muda antar kemerah tua itu parah banget itu yang parah banget itu jadi kotorannya itu merah bener itu merah banget itu parah jadi bukan parah sih overdosis terus efek terburunya lagi mati mati enggak enggak mati burung nggak akan mati wong kan udah kelihatan saya juga cepet temen-temen habis kasih makan ya minum antioksidan habis makan pera habis makan pera jadi aman-aman aja gak ada efek terburuknya dan juga buat itu kan buat intinya itu menyetabilkan jadi apa yang dia berkonsumsi itu antioksidan ini sangat-sangat sangat-sangat membantu membantukan akan jemur panas extra puding ditinggikan juga panas badannya seperti itu jadi pakai antioksidan yang miligramnya memang tinggi UV nya tinggi pokoknya kalau harganya itu sekitar 40 sampai sekitar 40ribuan lah nah itu harganya 40ribuan atau 50ribuan itu kemasannya banyak ada yang kapsul ada yang tablet ada tinggal nanti digerus-gerus ya kan dikasihkan eh dicepuk air minum pakai cepuk air minum yang kecil boleh lebih bagus yang kecil karena kalau cepuk yang besar itu enggak mungkin habis mending yang kecil itu rasanya apa rasanya itu ada yang rasanya itu kalau enggak salah itu ya kayak jeruk kayak jeruk itu kan ada antioksidan itu ada kandungan vitamin C nya ada vitamin E kayak gitu untuk seperti ini vitamin C itu juga antioksidan cuman kan enggak begitu tinggi terus yang kedua itu ada vitamin E vitamin E itu juga kurang begitu tinggi jadi ini ini fit antioksidan ini memang yang diatasnya itulah seperti itu menggolong temen di searching aja di topet online shop ataupun kalau lebih enak di teman-teman lihat dulu di online shop nanti cari di apotek terdekat itu jadi beli aja enggak apa-apa nanti diminum kita kita juga bagus kok buat manusia itu vitamin untuk manusia sebenarnya cuman sempet tak pakai buat burung itu bagus cuma waktu itu memang yang apa ya aku sempet ngasih untuk burung itu memang bagus ya cuman wongkarang enak aku juga tak makan tak makan sendiri habis kayak gitu makanya dan waktu itu aku mau beli lagi itu ya namanya apa ya waktu dan tempat kondisi juga enggak memungkinkan ya weh enggak 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 beli lagi kayak gitu sebenarnya bagus itu tuh suplemen apalagi burung-burung yang diporsir dalam adanya diporsir itu yang eh jemurnya kencang terus sering sering kegantangan sering yang mengkonsumsi extrafooding yang memang ngehik protein kayak gitu tuh bagus-bagus menyetabilkan ada unsur menyetabilkannya juga ini itu baguslah positif untuk murai batu yang lowong-lowong ngeban-ngeban itu itu bagus jadi kalau saran saya sih memang pakai daripada yang pakai vitamin tetes yang nantap berianta nggak jelas belilah itu itu seenggaknya bisa dipakai untuk kita sendiri seperti itu jadi barengan burung sama kita tuh barengan teman-teman itu kalau vitamin burung itu ya aku sih nggak jelekin ya namanya vitamin burung tetes itu kayak metabolis kayak gitu-gitu tuh sebenarnya juga dari obat-obat itu bikin apotik cuma di bikin ulang kayak gitu kayak diawetkan dibikin cair diawetkan gitu bisa sih bikin begitu kayak ebot fit kayak gitu ah root udah beli vitamin aja yang enak-enak enak-enak tuh maksudnya kepake untuk kita juga untuk anak bagus untuk orang tua bagus kayak gitu daripada vitamin-vitamin burung yang antar berantai ini saranku aja lo ya tapi kalau memang mau pakai vitamin burung yang monggolah itu kan bebas ya jelas pakailah yang keren-keren bermanfaat untuk kita semua jadi nggak mubazir temen-temen beli nggak kepake ya di tersing ke kita ya koslet kita nanti leleng-leleng mending vitamin apotik bisgenah kita juga pakai burung juga pakai buat ayam juga bisa kayak ini loh contohnya itu enerponc itu kan nutrisi juga apa multivitamin juga terus banyak cuma yang antioksidan temen-temen antioksidan pakai aku kelalen kelalen asli ya tak cari-cari aku enak ketemu nanti tak pos di kolom komunitas begitu ya Oke aku tak makan dulu temen-temen dari kampung Terima kasih udah support terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa di like di share-share ke teman-teman yang lain semoga bermanfaat aku tak makan dulu nanti kita sambung lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam